Halo, 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 Halo Sori Manga Raja Sitanggam Merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan dihormati di Tanah Batak, bahkan di dunia Beliau juga dikenal sebagai manusia ajaib dari Tanah Batak Karena kesaktian dan kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit Berikut fakta menarik tentang Sori Manga Raja Sitanggang yang jarang diketahui orang banyak 1. Lahir dengan unik dan aneh Profesor Sori Manga Raja Sitanggang lahir di Tanah Batak pada tanggal 5 Maret 1967 Sejak lahir, dia memiliki keanehan dan keunikan yang sangat berbeda dari anak manusia pada umumnya Yaitu, terlahir tanpa hari-hari dan memiliki lubang telinga sebelah kanan sebanyak 2 buah Maka tak heran, sejak lahir Sori Manga Raja Sitanggang telah dijuluki sebagai bayi ajaib 2. Tokoh Supranatural Yang Sakti Sejak kecil Sori Manga Raja Sitanggang telah memiliki tanda-tanda unik yang menunjukkan kemampuannya Meskipun sampai tumbuh besar beliau belum menyadarinya Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan obat-obatan tradisional dan berhasil mengobati berbagai macam penyakit Berkat kesaktian dan prestasinya, Sori Manga Raja Sitanggang pun dianugerahi sebagai profesor non-akademik di luar negeri 3. Mendapat Rekor Muri Sori Manga Raja Sitanggang masuk dalam rekor muri sebagai pemilik rambut terpanjang di Indonesia Rambutnya yang gimbal mencapai panjang 2,8 meter membuatnya tercatat dalam museum rekor Indonesia pada tahun 2003 dan tahun 2007 Dan karena itulah, selalu diperlukan ritual khusus untuk mencuci rambut panjangnya 4. Presiden Paranormal Sedunia Berdasarkan kemampuan Sori Manga Raja Sitanggang dalam mengobati berbagai penyakit dan kesaktian yang ia miliki Beliau bukan hanya dikenal di Tanah Batak saja Tapi nama Sori Manga Raja Sitanggang Sang Master Paranormal ini pun dikenal di seluruh desa Nawalu atau dunia Hingga pada tahun 2006, Sori Manga Raja Sitanggang dilantik sebagai presiden paranormal sedunia di Jerman 5. Meninggal pada tahun 2018 Sori Manga Raja Sitanggang tutup usia 51 tahun Tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2018 saat menjalani perawatan di rumah sakit Haji Adam Malik Medan Profesor Sori Manga Raja Sitanggang yang bergelar master paranormal dunia ini pun disemayamkan di desa Pardomuan Aji Batak Dan hingga kini, nama Sori Manga Raja Sitanggang masih melekat di setiap hati masyarakat Batak pada umumnya Sori Manga Raja Sitanggang Sang Master Paranormal Dunia akan selalu dikenal Dan menjadi sebuah cerita sejarah kepada anak cucu generasi bangso Batak ke depan Terima kasih telah menonton video ini Salam perhorasan dari kami, anak pakat